Halo teman-teman semua, aku Chris City, atau yang kalian sebut dengan sebutan kakek grisis, sang perusahaan harga pasar, sang manipulator harga, dan segala macem. Serah kalian, udah bebas, bebas, bebas. Ditirah kali ini teman-teman, welcome ke tutorial perusahaan pasar lagi, bareng gue. Dan kali ini kita bakal ngerusak harga item yang namanya itu home oven, teman-teman. Ya, bukan merusak harga sih, maksudnya metode profit, oke? Tapi jujur gue rasa item-item kayak home oven ini, yang bakal kita profitin nanti, itu bakalan susah teman-teman, harganya rusak. Kenapa begitu bang? Karena ratingnya tinggi, bahannya aja udah mahal, jadi ya gue rasa harusnya, gak janji loh ya, harusnya aman. Kalau kalian pengen lebih aman lagi, tunggu aja teman-teman, kayak 2 minggu gitu lah ya. Soalnya masing item ini perlu waktu, gue bilang at least 2 minggu gitu, atau mendekati 2 minggu lah, mungkin kayak 10-11 hari gitu. Dan setelah lagi teman-teman, gue pengen ingatin kalau misalnya item ini itu ya, lebih cocok jadi profit sampingan, oke? Karena seperti yang gue jelasin, semua profit sampingan, profitnya banyak betul, tapi jualnya lama, oke? Jadi kalau kalian punya WL ekstra, WL nganggur, baru lakukan teman-teman. Nah teman-teman, kita bakal buatin dengan pocket lighter. Jujur, kalian tuh lebih bagus cari pocket lighter seat, harganya 1 pro L, tapi pocket lighter seat tuh susah banget dicari teman-teman. Pocket lighter, gampang banget. Itu lebih mahal daripada kalian beli seatnya gitu ya, kalau kalian bisa dapet seat 1 pro L, kalian tuh lebih untung. Tapi ya karena susah banget teman-teman, hampir gak bisa didapetin, yaudahlah gue beli blok. Dan setelah gue hitung-hitung, maksud gue, kalau kalian beli seat, kalian tuh bisa profit lebih D2, kayak lipat gitu, jadi gak ngotak gitu lah. Oke teman-teman, jadi kita perlu ekstrak dulu ini seatnya pocket lighter, dan kalau kalian nanya, Bang, gimana bang cara ambil seatnya bang? Tenang teman-teman, kalian perlu 1 firehose kayak gini lah. Kalian taruh wallpaper apapun, bebas. Nah kalau kalian punya gaya UT, atau dalam kasus gue, gue punya mark plan, kalian tinggal pasang aja satunya jadi seat, dan satunya tuh pocket lighter bloknya gitu. Ini contohnya nih, kalau kalian punya gaya UT atau punya mark plan, kalian tinggal kayak gini aja gitu ya. Semprot, semprot lagi. By the way, gue ngalik banget, sorry teman-teman ya. Jadi kalian gak perlu takut seatnya tuh ketimpa, dan kalian gak dapet seat, karena seatnya otomatis masuk ke dalam mark plan, begitu. Anggaplah gue gak punya, berarti kalian harus kayak gini teman-teman ya. Kalian tap 1, kalian semprot, semprot, kalian ambil, habis itu gini lagi teman-teman. Jadi ya, setiap kali ada jengs, atau ada apapun yang bisa diambil, harus diambil dulu gitu ya, biar kalian gak rugi teman-teman. Soalnya kalau kalian spam terus, kalian gak bakal dapet seat lagi, begitu ya. Ini gue beli 1200 pocket lighter, by the way, harganya 30 real. Habisnya 400 UL. Kalau kalian bisa dapet seat 1 pro L, beli seat. Ternyata daripada tap 1-1, gue punya ide yang lebih cemerlang teman-teman. Yang barusan gue tunjukin gitu kan, pake 2 akun gitu, 1 tekan-tekan, 1 tinggal siram gitu kan. Tapi yang jas gak lama teman-teman, percaya sama gue. Oke, langsung kita kolekasi jemsa sekalian gak ya. Ini kita punya 424, kita lihat beberapa ya. 424 jadi... Masa serib... Gue coba vlog teman-teman, bentar. Gak mungkin cow, masa 1200 cuma dapet seribu? Kan? Kan? Ketipu kan teman-teman kan? Yang bener tuh adalah 432 gitu. Kita dapet hampir 8000, lumayan gitu ya. Oke, kita dapet seatnya 320 teman-teman. Ini 10 seat di bawah perkiraan gue, tapi gak apa-apa. 10 seat oke lah ya, bisa lah teman-teman. Kita perlu spicing sama yang namanya ini ya teman-teman. Air Dock. Kalian tinggal cari aja ke Toko Isis Pay. Ini farmable juga, tapi ya kalau kalian pengen masih gini ngapain di farming gitu kan. Cuman ini harganya 80 perl teman-teman. 320 seat itu cuma 4 perl doang gitu ya. Jadi ya, sedikit banget, murah banget. Gampang banget dicari. Salah satu seat yang paling gampang dicari yang pernah gue dapetin gitu. Ini gue rekomendasiin kalian kalau punya item apapun untuk mengurangi tumbuh pohon itu dipake teman-teman. Soalnya lumayan lama gitu ya. Gue pake apple struddle aja. Gue gak punya ancis hijau. Lalu ditanam jadinya 8 hari gitu. Seminggu teman-teman ya, seminggu gitu. Tumbuh jenggot bentar lagi, gak lama gitu ya. Halo teman-teman semua, gue udah balik lagi. Dan hari ini hari yang paling menyenangkan teman-teman. Akhirnya gue pengen kasih tau. Gue tau gue selain sebutin ini, tapi jangan lupa pake sorong rechis feedback teman-teman. Tau kenapa? Karena satu blok ini tuh bisa satu WL harganya teman-teman. Jadi, tolong teman-teman. Ini bener-bener worth it untuk sewa sorong. Jangan sampe lupa, oke? Gak sampe lupa, serius. Oke, langsung gue harvest aja. Ini mahal banget teman-teman. Jadi kalau kalian sewa, suruh orang yang kalian percaya dengan nyawa kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya teman di sekolah gitu kan, satu kelas, boleh lah. Kalian suruh di harvest teman-teman. Kalau dia mau nge-scam pun, kalian tinggal datang ketemu dia di sekolah. Tinggal tonjok aja satu kali teman-teman. Gue jamin dia pasti balikin semuanya. 8-8-3. Sesuai dengan perkiraan gue teman-teman. Seatnya kita dapat 13. Ini 13 seat. Harganya 2 WL each coy. 26 WL ini ya. Nantilah gue masukin vending aja semuanya. Dan gini teman-teman. Jadi home oven, gue sampe jelasin ya. Home oven itu harganya 1 per WL biasanya. Tapi kalau orang jual dalam per 200, biasanya ada yang jual 200 for 150 teman-teman. Seatnya ini hari ini gitu ya. Nanti kalian jangan lupa cek dulu harga sebelum kalian melakukan. Karena ya, gue tidak bertanggung jawab teman-teman untuk ganti-ganti harga gitu. Kakek cuman orang biasa. Ini jualnya bakal lama banget teman-teman. Satu per WL. Gue percaya sama kalian. Kok gue percaya sama kalian? Kalian percaya sama gue. Kalau kalian pengen jual super cepat dan kalian misalnya kalian lagi butuh WL banget nih. Kalau kalian pasang dua per WL teman-teman. Gue jamin satu hari sok. Bener, serius, serius. Ini gak bercanda loh ya. Kalau kalian pasang dua per WL. Sudah pasti sok dalam satu hari teman-teman. Tapi, ya kalian gak profit. Gue sudah hitung teman-teman. Kalau kalian ikuti cara gue sekarang. Kalau kalian jual dua per WL tuh pas balik modal doang gitu. Untungnya paling 5% lah. Jadi ya, kalau kalian pengen cuan banyak. Setau gue. Kalau kalian jual satu per WL, kalian bisa double WL. Sedikit banget. Pilihan kalian teman-teman. Kalau kalian pengen jual sedikit lebih cepat ya. 200 per 150 juga boleh teman-teman. Gak masalah sama sekali. Oke. Tapi, ya karena kalian tau kakek. Gue lagi gak butuh WL super cepat. Gue bakal jual dengan lambat-lambat aja. Satu per WL. Untuk sitnya dua World Lock each gitu ya. Udah gitu aja sih teman-teman. Gue bakal jualan. Kalian bisa jual ke DCI HMO. Kalau enggak ke ByFood. Di ByFood tuh biasanya. Waktu cooking day itu banyak banget. Orang yang pengen masak. Jadi mungkin mereka bakal beli oven juga. Tapi ya kalau bisa. Ke DCI HMO aja. Linknya bakal gue taruh di ping komen di bawah. Kayak biasa teman-teman. Kalian tau gue lah ya. Beramasador tidak official gitu. Gue jualan dulu. Sampai jumpa dalam. Oke teman-teman semua. Baik lagi bareng gue kakek inggrisis. Dan kalian bisa lihat disini. Bang. Grisinya dimana bang? Kok gak ada lagi bang? Kenapa lu tiba-tiba kayak gitu bang? Itu kamar lu ya bang? Itu rumah lu ya bang? Jawabannya bukan teman-teman ya. Jadi gue lagi di Malaysia gitu ya. Lagi kuliah 4 bulan doang. Santai aja. Gak lama. Nanti kakek maka baik lagi. Pakai green screen kayak biasa. Enakan ada green screen atau gak ada green screen gitu ya. Kasih tau gue teman-teman. Karena jujur. Kalau gak ada green screen edit lebih gampang harusnya ya. Misalnya bisa pindah-pindah web game-nya gitu. Gue bisa taruh di atas kayak sekarang gitu misalnya ya. Oke. Jadi kita langsung kolek aja teman-teman. Ini udah lama banget. Gue dari masih di Indonesia sampe di Malaysia. Result. Sumpah gak ngontak. 883 teman-teman. Ini banyak banget. Terus kita koleksinya gak ada yang gue ubah. Tapi duit harganya jadi 909 WL. 99 teman-teman. Buku saktiku yang gue catat disini. Model kita tuh 407 WL. 407 WL coy. 407 WL. Berarti kalau kalian kurangin kita profit. 502 WL clean profit. 500 WL clean profit. Model 400. Itu lebih dari double WL coy. Umpah gak ada otak banget. Lama banget. Kalau kalian pengen jual lebih cepat. Sebenarnya bisa. Seperti yang gue sebutin tadi. 200 per 150 WL tuh bisa juga. By the way. Sorry teman-teman. Kalau gue gak bisa ngomong terlalu kencang. Karena tangga. Takut. Bangunin tetangga teman-teman. Kalau tetangga lagi tidur. Gue diketok pintunya gimana. Nanti usah gue kan. So kalau bikin kita aja teman-teman. Video kali ini. Menurut gue ini worth it parah. Bagi kalian yang punya WL nganggur. Gak tau mau diapain. Tapi ya kalau kalian pengen jadi profit utama. Menurut gue kurang rekomen teman-teman. Soalnya. Metode profit utama tuh butuh yang cepat. Bisa diulang-ulang berkali-kali dengan cepat. Tau lebih kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya ide lagi ke depannya. Drop aja di bawah. Gue bakal jumpa kalian lagi. Di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax